Ya kawan, kali ini kita masuk pada bagian terakhir dari aplikasi gaji. Sekarang kita masuk pada perhitungan pajak atas gaji atau yang dikenal dengan PPA pasal 21. Ini formannya seperti ini kawan, di mana saya mengambil dari form 1721A1, artinya mulai sini. Nah kalau ini variasi sendiri, karena kita akan menghitung perkaryawan, makanya per kolom ini mewakili masing-masing karyawan. Nanti kalau selesai satu kolom, satu nama tinggal dikopikan aja nanti kawan, nggak usah bikin lagi gitu ya. Tapi sebelum masuk ke sini, sesuai dengan janji saya, pada bagian sebelumnya, ini format laporannya seperti ini. Dan format slip gajinya juga seperti ini kawan, artinya tidak ada potongan pajak di sini. Gaji bersih, hanya gaji kotor dikurangi dengan total potongan tanpa ada komponen pajak. Di laporan juga tidak ada ini, potongan pajak. Nah karena asumsinya, ini pajaknya ditanggung perusahaan. Tapi bagaimana kalau pajak itu ditanggung karyawan? Nah ini format laporannya, kita rubah sedikit. Yang tadinya BPJS sama asuransi lain, hari tua, pensiun, ini berdiri sendiri, BPJS berdiri sendiri. Maka kali ini saya gabung ini. Nah masalah nama itu bebas ya, teman-teman mau namakan asuransi atau BPJS, nama bebas ya. Sehingga di kolom potongan, pada kolom H ini, itu adalah gabungan. Gabungan antara ini, ya untuk yang lama, dan ini. Karena dua-duanya ini ngambil dengan database ya, ini juga ngambil database. Hanya BPJS ngambil dari kolom W. Makanya sekarang kita gabung. Nah kita gabung, indeks W nanti ditambah Y, ditambah dengan yang terakhir adalah Z gitu ya. Hanya digabung aja gitu. Cuman itu aja perubahannya ya. Karena sekarang di sini kita jadikan satu. Nah yang diambil mana? Karena ini potongan, maka yang diambil adalah yang memang gaji karyawan dipotong ini. BPJS dipotong ya. Tapi ada subsidi, subsidi tidak kita tambahkan. Kemudian karyawan diikutkan sama perusahaan, diikutkan program jaminan hari tua. Karyawan juga dipotong 1%. Karyawan juga dipotong untuk jaminan hari tua. Ini yang kita ambil. Yang memang secara real gaji karyawan dipotong. Makanya di sini kita masukkan komponen potongannya. Kemudian karena ini BPJS sudah bergeser menjadi ke sini, maka kalau kasbon yang tadinya ada di bawah akan transport. Ini kita geser. Demikian pula yang ada angsuran pinjaman. Dan terlambatnya kita geser kawan. Ya, otomatis nanti formulanya akan berubah di sini. Ya ini kan masih BPJS kalau teman-teman ngopi dari laporan yang sini. Ini ya, tinggal dikopikan aja. Nah, teman-teman kopi, buka laporan dari sini. Ini formatnya kasbon dikopikan aja. Kopi, ini masukkan ke sini, laporan. Nah, tempatnya kan berubah di kolom I. Yang tadinya di kolom C, sekarang kolom I. Nah, ya kolom O sekarang kita lihat. Kasbon di sini adalah kolom O pada siti itu. Di sini kolom O juga pada siti itu. Gitu aja kawan. Ya, setelah digeser-geser tinggal disesuaikan gitu ya. Nah, sampai dengan terlambat kita geser. Kemudian di bawah lembur baru ditambahkan pajak. Karena kalau di versi lama, di bawah lembur kan terlambat. Sekarang terlambat sudah bergeser. Berarti di bawah lemburnya kosong. Nah, kita berikan ini pajak. Mau diberi judul pajak atau BPA pasal 21, bebas. Yang lain-lain, ke sini ke kanan tidak ada perubahan kawan. Ke bawah juga tidak ada perubahan ya. Nah, bagaimana formula pajak? Kita bahas dulu pada perhitungan pajaknya. Demikian pula nanti di slip gaji kawan. Di slip gaji hanya ada tambahan di sini. Kalau sebelumnya, slip gaji ini kan kita merge ya. Ini merge-nya kita buang. Jadi, gaji hanya ada di baris 22 di sini. Nah, ini hanya satu baris. Baris 23-nya kita bikin untuk potongan BPA pasal 21. Baru di bawahnya adalah gaji setelah pajak. Otomatis terbilangnya sekarang mengambil di baris 24. Nah, ini yang harus berubah. Nah, gitu. Kalau ini kurang lebar, ya nanti ini yang bisa dilebarin. Gitu. Ini fleksibel saja. Bisa dilebarin. Tidak mutlah harus. Katakan ini. Nah, ini masih kurang. Teman-teman lebarin saja. Karena bilangannya pecahan, ya. Bilangannya pecahan otomatis banyak, gitu ya, kawan. Tapi kalau nanti teman-teman mau dijadikan ini, pembulatan yang diterima, ya nanti ini tinggal ditambahkan gini saja. Teman-teman, sama dengan round down. Pembulatan ke bawah, ya. Nah, G ini dikurangi G22, dikurangi G23. Kita berikan kurung tutup dulu. Kalau hasilnya sudah, langsung kita kurangi dalam ribuan saja, ya. Berarti kita main 3. Nah, 3 akhir kita buang. Round down. Oh, sama dengan kebanyakan. Round down. Ini berarti kurung buka. Kemudian langsung tutup koma main 3. Nah, seperti ini, kawan. Otomatis di sini terbilangnya ambil 24 sudah dalam pembulatan, ya. Jadi, tidak terlalu susah. Cukup-cukup begini saja. Teman-teman bisa pelajari lagi nanti di channel saya yang gambarnya ini untuk pembulatan, ya. Oh, kalau gitu ini nanti kan nggak nampak angkanya. Ya, arti memang ini sudah kita bulatkan. Kalau memang mau ditampakkan, kasih saja satu baris lagi, kawan. Ya, jadi perhitungannya baru nanti gaji yang diterima dalam arti pembulatan. Baru kita tambahin formula round down, kurung buka, kita ngambilnya ke sini. Ke C berapa? 24. Ya, round down, kurung buka, C 24, titik koma main 3, kurung tutup. Kalau memang teman-teman nambahin, ya tidak. Karena kalau langsung seperti ini kan, sepertinya tidak ketemu akannya, gitu. Ya, itu saja, kawan, caranya. Baik, sekarang kita masuk lanjut pang pajaknya. Seperti biasa, sebelum kita bisa mengisi data-data lain, maka kita harus punya acuannya dulu. Ya, nggak apa? Nah, acuannya ke mana? Kita ngambil dari database. Karena kita berikan nama yang pertama di sini. Jadi, kita ambil dari database. Kita tulis saja sama dengan, if kurung buka, kita klik ini, set database. database, kemudian kita klik nama yang pertama. Kemudian kita klik di formulanya. Jika di scene database kolom F baris 9 tidak ada datanya, kosong, maka titik koma, kosongkan. Kemudian titik koma, tapi kalau ada datanya, kita ambil, kita klik saja. Kemudian enter. Nanti kurung tutupnya diisi oleh Excel otomatis, kawan. Nah, kemudian kalau sudah ketemu, ini kan mau kita geser. Nah, berarti kalau kita geser sebelum huruf F, kita berikan lambang dolar. Di sini juga kita berikan lambang dolar. Supaya apa? Dia tetap bacanya ke F. Kalau tidak kita berikan F, nanti waktu digeser ke sini, dia bacanya G, berubah. Jadi, ini kita geser. Nah, dia tetap F. Cuma nama kedua sekarang ada di baris 10. Ini kan? Nah, berarti ini teman-teman tinggal berubah. Sembilannya menjadi 10. Gitu. Nah, ini dilakukan terus sampai nama yang terakhir, kawan ke kanan. Ya, sampai nama terakhir. Nanti kolom paling kanan adalah kolom total. Gitu, ya. Nah, sekarang kita sudah punya acuan. Kalau sudah punya acuan, untuk mengisi data-data di bawahnya, kita bisa menggunakan index match atau value up. Nah, saya lebih senang menggunakan index match, ya. Karena kita tidak perlu menghitung jumlah kolom keberapanya, gitu. Kalau dengan value up. Berarti sekarang, ini teman-teman bisa berikan. Sama dengan index kurung buka. Kita maunya ngambil apa? NPWP. Kita ngambil ke database. Nah, database NPWP ada di kolom C. Kita block ini. Katakan sampai baris 17, kawan, ya. Kita block. Kemudian tekan F4. Lalu titik koma. Kemudian teman-teman bisa lanjutkan dari sini. Ya, tapi kalau bingung. Nggak bisa kelihatan. Ini kembali aja ke sit pajak diklik. Nah, nanti di sini muncul. Nama sit-nya kita buang. Nah, kemudian match kurung buka. Kita sekarang mengacu-nya ke sini. J berapa? J7. String J7. Ini, ya. Kemudian titik koma, ya. J7 kan nama. Maka nama ini di sit database ada di kolom mana? Nah, ini kita block. Kita tengah F4. Ketik koma, 0. Kita enter. Gini, enter lagi, kawan. Kurung tutupnya akan diisi otomatis oleh Excel. Gitu, ya. Nah, kalau sudah, ini nanti teman-teman bisa geser, ini. Ke kanan. Ini, ya. Ini kalau digeser ke kanan, dia tetap bacanya RIN 9 sampai 17. Ya. Tidak berubah. Tetap di kolom C. Ya, karena sudah diberikan apa-apa? Lambang dolar. Dicepit. Sebelum dan setelah. Sehingga dia tidak akan bergerak. Kalau kita geser ke kanan maupun kita geser ke bawah. Nah, sekarang kita tinggal ini, J-nya. Ini sekarang kita geser. Ya kan? Nah, J-nya. Acuannya sekarang referensinya bukan C, tapi K. Berarti di C ini setelah match, tidak perlu kita berikan dolar, supaya dia mau bergerak ke K. Ini, kita geser ke sini. Dia otomatis bacanya K7. Gitu, ya. Area-nya saja yang kita berikan F4 tadi, ya. Nah, kemudian ini kita geser ke kanan. Otomatis, ya. Baca referensinya setelah match, L7. Terus lakukan sampai nama terakhir. Nah, saran saya ini lakukan dulu, kawan. Ke kanan. Ya, jangan ke bawah dulu. Ini lakukan dulu ke kanan. Nanti untuk ke bawah ini ada yang kita ubah. Karena, ya. Kemudian status ini. Status, teman-teman, boleh. Ambil saja. Cuma sebelum ini, supaya nggak lupa, untuk menghindari error, ini tambahin if error. Burung buka, langsung lompat ke bagian akhir, titik koma kosong kar. Nanti yang di sini juga tambahin semua if error. Gitu, kawan, ya. Hanya untuk mengantisipasi kalau ada hasil yang error. Nah. Kemudian ke dua, caranya sama. Teman-teman boleh kopikan dari sini. Status dari database. Database status di kolom 4. Kolom K. Berarti nanti kalau dikopikan dari sini, kolom J-nya kita ubah menjadi kolom K. Caranya sama. Seperti ini tadi. Seperti yang ini, NPWP. Kawan, ya. Kemudian bukti potong, ini memang tidak ada. Ini memang diikut. Makanya saya berikan, nih, huruf merah. Nomor bukti potong harus diikut. Ya. Kemudian sekarang kita masuk ke sini, kawan. Nanti setelah ini, kawan, kawan-kawan tinggal geser ke kanan, ya. Ditarik untuk seperti ini, untuk mendapatkan. Nah, ini kalau muncul nol, ya, untuk mendapatkan datanya. Berarti dia, EE tidak punya NPWP. Kita lihat, benar tidak di database EE. Tidak ada dia NPWP. Ya. Makanya munculnya nol. Atau bisa diakali begini, kawan. Ini karena tidak, aduh. Tidak muncul, ya. Supaya untuk menghilangkan nolnya. Kalau di sini kan tadi menggunakan indeks. Oh. Ini sekarang kita menggunakan indeks. Kita menggunakan indeks. Ini kita tarik semua menggunakan indeks. Tapi belum kita munculkan error-nya. Coba kita kalau di sini mau error, ya. Nah, ini muncul error, kawan. Kenapa? Kosong di sini. Kita belum mengantisipasi dari formulanya. Ya. Jadi kita tambahin if error. Mungkin belum kosong, ya. Ini muncul nol karena memang belum ada nomor NPWP-nya. Kemudian nanti di, karena ini juga sama. Tambahin if error. Kalau sudah geser ke kanan dulu, kawan. Nah, seperti ini. Itu, ya. Oke. Ini tadi di input. Ini bulan Mei. Ya. Bulan ini nanti teman-teman bisa linkkan aja. Berikan sama dengan. Kita masuk ke sheet hitung. Kita klik nama bulannya. Ya. Nah, nanti yang ini mengacunya ke sini. Sama dengan ke sini. Nah, ini juga sama dengan. Kan, mau ke sini boleh, mau ke sini boleh. Bebas aja. Ini kan cuma menyamankan aja. Itu, ya. Itu, kawan. Caranya. Nah, sekarang untuk gaji. Gaji pensiun atau THT. Ini mau kita berikan. Kita sudah punya acuan apa? Nama. Kita pakai index match lagi. Ya. Sheet-nya apa? Database. Berarti teman-teman boleh kopikan dari sini. NPWP. Kopikan ke sini. Cuma nanti gaji didatang. Gaji pokok ada di kolom O. Berarti kita ubah. Yang tadinya kolom J. Kita ubah menjadi kolom O. Kebelakangnya sama. Setelah match. Kenapa? Karena acuan kita sama. J7. Gitu. Nah, ini tadi saya bilang. J7 ini. Eh, maaf. J. Ya, ini J7. Ya. Ini nanti di sini, teman-teman. Waktu ini kan saya sarankan digeser ke kanan dulu. Ya, supaya dia bisa ngisi langsung ke sini. Ya, kolom K, kolom L gitu ya. Nah, kalau sudah, maka sebelum mengambil ke bawah, ini teman-teman berikan lambang dolar sebelum dan setelah huruf J. Gitu. Perlunya apa? Pada saat ini kita kopikan ke bawah, ke sini. Dia tetap bacanya J7, kawan. Nah, tapi kalau misalkan ini tidak kita berikan, ya. Tidak kita berikan dolar. Ya, J7 langsung. Maka pada saat ini, yang tadi, teman-teman yang saya ubah ini, ya. J-nya tidak kita berikan lambang dolar. Ya, kemudian kita kopikan ke sini. Nah, dia akan membaca J17. Tidak ketemu nanti. Gitu, ya. Jadi, ini kita berikan dulu lambang dolarnya. Sudah kita kunci. Dia tetap baca di kolom J baris 7. Karena untuk di kolom J ini, semuanya mengacu ke kolom J baris 7. Berarti ini kita kopi. Kita tempel ke sini. Nanti kolom J-nya kita ubah kolom O. Gitu. Ya. Karena kita menggunakan sumber data yang sama. Di data piece. Seperti ini, kawan. Ya. Kemudian tunjangan PPH. Kalau ada, kita ambilnya caranya sama. Ya, kalau memang di perusahaan diberikan tunjangan PPH. Tinggal kita ambil aja. Pake index. Tinggal nanti dia tempatnya di kolom apa. Ke belakangnya setelah met sama semua. Gitu, ya. Tunjangan makan transport. Sama, kawan. Ya. Sama tinggal nanti teman-teman setelah ngopi dari sini. Atau ngopi dari sini. Tinggal dilihat makan transport ini. Adanya di mana. Yang sudah terhitung. Adanya di seat hitung. Makan transport ada di kolom K. Berarti nanti di sini teman-teman ambilnya. Bisa ke seat hitung. Gitu. Atau teman-teman bisa ambil juga ke seat laporan. Ya. Mau laporan yang di sini. Nah, ini. Makan transport. Laporan kolom C. Teman-teman bisa lakukan itu. Ya. Tapi kalau sudah berikan if error. Jadi ini sama dengan indeks kurung buka. Sekarang teman-teman mau ngambil ke mana ini. Ya. Katakan ngambil dari seat laporan. Nah, makan transport. Ini di blok saja. Nah, kolomnya. Sampai baris 70 ya kawan. Karena ini kan totalnya di baris 71. Nah, ini kemudian kita berikan F4. Baris akhirnya kita ubah. 70. Titik koma. Match. Kurung buka. Kita kembali ke seat pajak. Nah, nama seatnya yang muncul di formula kita buang. Matchnya ke mana? O, J7 string. J string 7. Titik koma. Baru karena kita mengacunya ke nama. Maka nama ini di seat laporan ada di kolom apa? Kita blok kolomnya. Kita berikan F4. Kita ubah nama baris akhirnya 70. Titik koma 0. Enter. Nah, seperti itu kawan. Ya. Atau kalau mau ngambil dari seat hitung, caranya sama. Tinggal nanti makan transport. Kita blok dulu kolom K-nya sampai baris akhir. Karena referensinya A nanti setelah match referensi baru kolom ini yang kita blok kolom nama. Gitu. Ya, terserah. Nanti teman-teman mau ngambilnya di mana? Ya, kalau sudah ada dua sumber, bebas ngambilnya mau ke mana? Ya. Kemudian lembur. Nah, lembur kita samakan. Ya, tinggal di copy aja teman-teman. Lembur ini ngambil dari mana? Si laporan kita lihat laporan lembur di mana? Lembur ada di kolom L. Berarti tinggal di sini. Tambahin. Nih. Sesuai dengan judul. Ya, judul yang ada di format ini. Berarti yang lain kan belum masuk. Seperti lain-lain, pulsa, jabatan. Ya, kan belum masuk. Ya, nanti kita masukkan ke sini, kawan. Sisanya. Jadi, kita jangan bikin sendiri. Kita ngikuti aja. Oh, ini mintanya makan transport. Ya, sudah. Kita ambil makan transport. Ini mintanya lembur. Kita masukkan. Sementara kita masih punya yang lain. Masukkan ini lainnya. Jadi, tinggal ditambah. Indes. Ngambil dari laporan kolom I. Nanti ditambah lagi kolom K. Kalau ngambil dari laporan kolom I, jabatannya. Kemudian sama pulsanya, kolom K. Kemudian sama ini kolom L. Di apa? Kolom M. Kalau ada. Ya. Kalau ada lain-lain. Jadi, ini nanti ditambahkan lagi, teman-teman. Kolom M. Mengantisipasi. Kalau suatu saat ada. Itu. Nanti kita pastorkan di sini. Kolom. Apa tadi kita ubah. Bentar dulu. Kita lihat dari laporan. Lain-lain ada di kolom M. Jadi, ini yang terakhir. Ya. Ini K-nya kita ubah. M. Seperti ini aja. Ya. Jadi, nanti kalau kolom M ada isinya. Di sini otomatis. Baru teman-teman kopikan ke sini. Makaan. Tapi perhatikan. Ya. Match-nya. Ini sudah dikunci C7. Berarti kalau dikopikan ke sini. Teman-teman match-nya dirubah menjadi apakah K7. Jangan lupa. Gitu. Ya. Ini ditarik lagi. Ini 675. Angkanya. Tarik sini. K-nya dirubah menjadi match-nya menjadi L. Ya. Semua. Match yang match semua dirubah menjadi L. Ini L7. Di sini juga nanti. Nah. L. Itu kawan. Ya. Ini tadi baru 1K. Maka di sini juga dirubah. Semua. Semua yang pakai match. Match-nya menyesuaikan dengan sekarang kita. Acuannya kemana. Kolom apa. K. Ya. Kemudian ini tunjangan lainnya. Jumlah tunjangan lainnya. Berarti hanya jumlah angka 3. Jadi teman-teman tinggal sum aja yang ini. Gitu. Ya. Sum baris 21 sampai 23. Ini sudah dipandu. Ini sebetulnya sudah enak kawan. Kemudian honorium imbaran lainnya sejenisnya. Kalau enggak ada kosong. Ya. Nah. Kemudian premi asuransi yang diberi pemberi kerja. Nah. Ini sudah dijelaskan. Untuk BPJS. Kita lihat database. Database BPJS itu subsidi dari kantor. Memang aturannya ini. 4%. Ya. Kolom X. Berarti kita ambil yang kolom X dari database. Ini. Acuannya tetap ke G7. Kemudian kalau ini dikopikan ke sini. Nanti jangan lupa. G7-nya K7. Gitu. Ya. Karena tidak kita berikan dolar. Maka di sini otomatis dia sudah berubah. Ini juga kita geser ke sini. Otomatis L dia bacanya. Nah. Ya. Kita lanjut ya. Ini masih komponen penambah ya. Penambah untuk menghitung pengajilan bruto. Sekarang kita minta asuransi kematian. Nah. Ini diikutkan enggak oleh kantor. Kalau enggak. Ada enggak premi yang ditanggung kantor. Kalau ada. Teman-teman tinggal kopikan. Nanti ada di kolom apa dia. Kalau enggak ada ya kosongkan. Kemudian hari tua. Nah. Hari tua enggak ada. Contohnya. Tinggal teman-teman kopikan aja ini. Formulanya. Ya. Dari sini boleh dikopikan. Nanti hari tua itu di database yang dibayar oleh kantor ada di kolom AA. Teman-teman tinggal merubah jadi kolom AA. Kalau dikopikan dari sini. Maka kolom X-nya ini dirubah menjadi kolom AA. Nah. 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 Kemudian begini kawan. Kan masih ada jaminan pensiun. Yang dibayar oleh perusahaan. Di kolom AP. Sebetulnya ketentuannya. Jaminan hari tua. Itu yang dibayar oleh perusahaan. Atau subsidi yang diberikan oleh perusahaan. Itu tidak menambah penghasilan bruto dalam perhitungan pajak. Tapi karena dalam form ini ada. Tertulis hari tua. Ya tambahkan aja. Enggak apa-apa. Gitu ya. Tambahkan juga sama yang pensiun. Kolom AB-nya ini. Nah. Ini jadi. Atau kalau teman-teman gak mau nambahkan. Ya kosongi. Kalau mau ditambahkan. Tambahkan aja. Mau cuma ditambahkan AA. Ya formulanya di sini hanya. Hanya yang AA. Tapi kalau mau ditambah dengan pensiun. Kita berikan tanda tambah. Kita kopikan. Kemudian AA-nya kita ubah menjadi AB. Gitu ya. Itu aja. Kemudian di jumlah. Jumlah hanya untuk poin. Ini. Lima kawan. Nah. Kemudian. Jumlah asuransi yang dibayar pemberi kerja. Judulnya kan. Berarti nomor lima ini. Nah. Di sini. Kalau sudah. Kemudian ini. Penerimaan dalam bentuk natura. Artinya gini. Bisa jadi. Makan siang karyawan itu diberikan dalam bentuk makanan. Sudah disediakan kantin. Karyawan tinggal turun ke bawah. Bawa kupon. Serahkan. Tinggal ambil makan. Otomatis nanti di sini adanya cuma uang transport. Bukan makan. Ya. Otomatis. Itu sudah. Nah ini nanti tinggal dikopikan. Makannya itu nilainya berapa kawan. Jadi jangan dipisah. Ini kan kalau diberikan dalam bentuk uang. Tapi kalau makannya diberikan dalam bentuk natura. Maka munculkan di sini. Tinggal ini hanya transport. Nanti makannya di sini. Itu. Nah. Kemudian ini jumlah satu enam. Nanti jangan lupa. Jumlah satu enam. Jangan di blok begini kawan. Ya. Teman-teman ambil ini. J berapa? J delapan belas. Ya. Karena kemudian ditambah J sembilan belas. Jadi ini di jumlah satu enam. Ini sama dengan J delapan belas. Kemudian ditambah J sembilan belas. Kemudian ditambah. Nah ini kan sudah di sini. Ya. Yang tunjangan nomor tiga. Totalnya di sini. Kemudian ditambah ini. Yang nomor empat. Kemudian ditambah lagi. Yang nomor lima sudah ditotal di sini. Formatnya. Kemudian ditambah yang natura ini. Nah. Jadi gini aja. Kita mengikuti yang ada di sini. Jadi jangan di blokin. Nah untuk mengantisipasi error. Teman-teman bisa tambahin. GIF error. Kurung buka. Langsung titik koma. Tanda petik dua kali. Kurung tutup. Oke ya. Nah kemudian untuk THR kawan. Ini di poin delapan. Ya atau baris ketiga empat. Duh Excel ya. Di poin delapan THR. Teman-teman bisa tampakkan. Dihitung ini. Nah di sini. Ya sebelum kelompok pengurang. Katakan ditambahkan di sini. Ya. Nah ini ditambahkan THR. Misalnya. Karena kan dibayarkan setahun sekali. Nah. Jadi tambahin kolomnya. Jadi sebaiknya. THR itu ditambahkan juga pada kolom ini. Hitung. Jadi hitung di sini kan kita. Untuk input datanya. Nah apakah sekarang dapat THR atau enggak. Nah ini nanti bisa kita input dari sini. Ya. Jadi untuk THR. Saran saya. Jangan ditempatkan di database. Karena di database. Nanti risikonya ini akan muncul tiap bulan. Tapi kita cari yang. Sekarang yang ngambil dari sit-hitung. Nah contohnya ini ya. Uang makan ngambil dari sit-hitung. Ini kalau kita kopikan aja ke sini. Ya. Tempatkan di sini. Ya. Nah. Kemudian kita lihat ini. Di sit-hitung. THR ada di kolom. Kolom O. Berarti setelah indeks. Ini kita ruang jadi kolom O. Ini. Ini. J-nya. Merujuk kepada. C7. Nama. Nah ini. Ini lebih aman. Kawan. Ya. Karena sit-hitung adalah tempat kita untuk mengerjakan. Jadi apakah sekarang saatnya dibayarkan THR atau tidak. Kolom THR ini bisa terisi atau tidak. Tapi kalau di database dia pasti terisi. gitu. Gitu. Oke. Nah. Kemudian kalau sudah kawan. Untuk THR ini. Penghasilan bruto ini tinggal menjumlahkan angka 7 dan angka 8. Ya. Jadi teman-teman tinggal berikan sama dengan. Kemudian klik di sini. Kemudian ditambahkan dengan baris yang ke-8. Ya. 8 di angka form ya. Bukan angka extra kawan ya. Nah. Kemudian sekarang kita masuk biaya jabatan kawan. Ya. Nah tadi saya ngambil di kolom K. Ya. Nanti bisa dikopikan untuk kolom J-nya. Gini. Nah. Berarti ini. Tadi mana ini. THR. Formulanya. Oh. Keliru. Ini ya. Nah ini. Kolom O. Kalau sudah nih teman-teman. Popikan aja. Ke kolom K. Seperti ini. Atau ditarik ke kanan. Ya. Yang harus diperhatikan adalah. Kalau di sini ada kolom J. Maka kalau kita geser ke kanan. Maka match-nya. Setelah match. Referensinya harus kolom K. Pada baris yang sama. Ya. Dan jangan lupa. Nanti kalau teman-teman tarik ke sini. Maka match-nya harus L. Nah. Seperti ini. Oke. Sekarang biaya jabatan kawan. Biaya jabatan ini kita dibatasi 500 ribu per bulan. Atau tarifnya 5%. Dari mana? Dari angka 9 ini kawan. Ya. Dari angka 9. Atau dari apa? G35. G35 ini. Jadi teman-teman tinggal tulis aja formulanya. Sama dengan. Kep kurung buka. Ya. Karena dihitung dari G35. Kita klik aja. G35. Nah. Kalikan 5%. Kenapa? Karena tarifnya memang 5% untuk saat ini. Hasilnya lebih kecil sama dengan 500 ribu. Ya. Kenapa sama dengan? Karena memang dibatasi maksimal 500 ribu. Jadi kalau G35 kali 5% hasilnya sama dengan lebih kecil sama dengan 500 ribu. Maka lakukan perhitungan 5% kali G35. Ya. Tapi kalau hasilnya di atas 500 ribu. Maka isikan 500 ribu. Begini dong. Nih. Nah nanti kalau ada perubahan tarif. Ya tinggal teman-teman menyesuaikan aja yang berubah tarifnya atau batasannya. Tinggal ini dirubah. Gitu. Kemudian ini nanti tambahkan di error. Gurung buka. Kemudian lompat langsung ke formula paling belakang. Kita berikan tipe koma. Kita berikan tanda tipe 2 kali. Gurung tutup. Ini. Ini untuk perhitungan biaya jabatan. Ya. Kemudian ini ada lagi pengurang iuran pensiun dan JHT. Ya. Kita kembali ke database. Sebetulnya aturannya itu kan tadi tidak menambah penghasilan tapi boleh mengurangi penghasilan brutto. Yang hari tua. Yang jaminan pensiun tidak disebutkan. Ya tidak ada penegasan seperti ini. Makanya di sini teman-teman ambil aja. Kenapa? Karena di form 17.21 ini disebutkan iuran pensiun atau JHT. Nah kalau ada dua-duanya tambahkan aja. Teman-teman pakai fungsi index match. Ya. Tinggal kopikan aja. Karena sumbernya database. Nah. Kita kopikan. Katakan dari sini cuma satu. Kita kopikan. Nanti X-nya ini kita ubah. Kita ubah dulu Y. Baru kita tambah. Kita kopikan nih. Mulai dari index sampai kurung tutup kedua. Kita pastikan salah. Tanda tambah. Kita ubah Y-nya menjadi Z. Kenapa? Karena ini ada Y dan ada Z. Yang dibayar karyawan. Bukan yang disubsidi ya. Yang kita memang dipotong. Karena ini sebagai faktor pengurang. Nah kita diikutkan dua program itu. Tapi kita juga menanggung sebagian dari preminya. Baru baris 13 ini tinggal di total aja kawan. Nah kemudian di sini baris 14. Nomor 14. Ini sudah dipandu. Angka 9 ini dikurangi angka 13. Nah ikuti aja formulanya. Berarti C35 dikurangi C39 ya. Kita jangan baca 9 ini ya. Tapi baris yang di Excel-nya yang dibaca ya kawan. Nah kemudian. Kalau sudah. Ini penghasilan itu sebelumnya diisi. Kalau memang karyawan ini pindahan. Dari tempat kerja lama ke tempat kerja baru. Mungkin di sini hanya kerja 5 bulan. Maka yang 7 bulan ini kita minta datanya. Kita minta 1721 A1-nya sebelum. Sepanjang kita nggak punya. Jangan diisi. Jangan diisi. Harus ada bukti. Bukti autentiknya gitu. Nah kemudian. Ini kan gaji 1 bulan. Kawan perhitungan pajak ya. Maka di baris angka 16 ini. Sekarang ini disetahunkan. Berarti ini angka ini kita kalikan 12. Ya ini kolom J baris berapa? 41. Tinggal kita kalikan 12 saja. Biasa. Formula biasa. Nah baru nanti di sini PTKP. PTKP di sini mengikuti statusnya kawan. Ini kan kita isi K2. Nah ini nanti sudah otomatis PTKP-nya kawan. Nah kalau K2 itu dia otomatis ngambil dari sini. Ini sudah-sudah otomatis gini ya. Sudah-sudah apa? Sudah otomatis mengambil dari tabel ini. Sehingga kalau ada perubahan PTKP. Teman-teman tinggal input di sini aja. Ya katakan ini saya ubah 60 juta. Maka tampil di bawahnya ini berubah angkanya. Nah ya kan. 60 juta. Nah ini berubah. Sementara sekarang aturannya masih 54 juta setahun ya. Jadi ini kalau ada perubahan teman-teman tinggal berubah di sini. Maka formula ini di bawahnya, tabel di bawahnya akan menyesuaikan. Nah jadi ini PTKP sudah otomatis mengikuti status. Tapi kalau dia nggak punya NPWP, maaf, mengikuti status yang di sini, di atas. Kemudian setelah dikurangi PTKP berarti kita mendapatkan penghasilan kena pajak. Ini penghasilan bruto tadi ya. Setelah disetahunkan, dikurangi tidak kena pajak. Berarti sisanya adalah penghasilan kena pajak. Ini. Nah kita hitung dengan tarif pajaknya. Di sini sudah formula juga, kawan. Ya ada 5 persen. Ya ada 5. Habis 5 persen. Kemudian berapa? 15 persen. Kemudian 25. Kemudian 30 ya. Berjenjang. Nah itu nanti. Di sini ikuti aja formula ya kawan. Ya di sini. Ini formula sudah seperti ini. Ya ada ketentuannya. Sampai dengan 50 juta. dikenakan 5 persen. Kemudian sampai dengan 250 juta. Nanti dikenakan 15 persen. Itu ada hitungannya. Jadi ini diikuti aja formulanya seperti ini. Kawan. Nah ini. Sampai ke kanan. Sampai ke kanan lagi. Sampai terakhir. Di sini nanti teman-teman bisa capture aja videonya. Karena panjang. Ini gitu. Ya kawan. Nah. Kemudian. Ini kosong. Nah berarti ini kan pajak setahun. Karena tadi itungannya penghasilnya disetahunkan. Padahal kita menghitung pajak satu bulan. Berarti. Angka ini. J berapa? J 46. Di sini kita bagi 12. Ini. Ya. Karena kita menghitung pajak bulanan. Berarti ini nanti yang harus dipotongkan dari gaji karyawan. Kalau memang pajak itu ditanggung karyawan. Atau yang harus dibayarkan perusahaan. Kalau memang itu ditanggung oleh perusahaan. Tapi kalau ditanggung karyawan. Tetap harus dipotong. Yang menyerahkan nanti adalah perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan otomatis. Atau badan usaha ini. Otomatis berstatus wajib pumut. Jadi wajib memungut pajaknya. Ini muncul nanti. Begini. Nah untuk kolom-kolom berikutnya sama. Tinggal kopikan aja. Nanti tinggal menyesuaikan referensinya. Kemana? Oh ke K7. Itu jangan lupa. Gitu. Ya. Nah. Kalau sudah didapat. Maka di laporan. Untuk pajaknya ini. Teman-teman tinggal ambil aja. Ya. Nah kalau kemarin-kemarin. Kita ngambilnya kan secara vertikal. Nah untuk kali ini. Karena formatnya begini. Namanya kan tidak tersusun ke bawah. Tapi ke samping. Berarti kita mengambil secara horizontal. Ya. Berarti nanti sama caranya. Ini saya tunjukkan lagi. Sama dengan. Teman-teman tulis. Index. Kurung buka. Sekarang kita mau ambil apa? Angka pajaknya. Berarti kita blok angka pajaknya. Ada di sini. Kita blok secara horizontal. Nah. Ya. Sampai nama yang terakhir. Ini. Kemudian kita tekan F4. Ya. Kemudian kita berikan titik koma. Kita tulis match. Kurung buka matchnya kemana? Kita klik lagi. Seat pajaknya. Nah. Di sini muncul nama seat. Kita buang. Ya. Kita. Yang pertama mengacunya ke J7. Ya. Nama AA. Ya. Nama yang pertama. Kemudian titik koma. Kita cari ini. di C7. Ya. Kemudian. Ini rumusnya tadi kan di seat laporan kawan ya. Bukan di seat pajak. Jadi kliknya kembali ke seat laporan. Nanti di sini kan muncul ini. Nah. Kita buang nama seatnya. Matchnya kemana ini? Ke C11. Referensinya kita ngambil ke nama. Kemudian titik koma. Baru kita cari. Nama ini di seat pajak. Ada di mana? Oh. Yang di atas. Kita geser ke atas. Nah. Kita block secara horizontal. Biasanya kan vertikal. Sampai dengan nama terakhir. Kita berikan F4. Titik koma 0. Langsung enter. Lewat. Enter dua kali. Muncul di angkanya. Jadi untuk AA ini pajaknya 517.458. Kita lihat. Benar gak pajaknya? AA. 517.458. Ya. Di laporan. Ini. Nah. Kalau sudah. Ini teman-teman bisa kopikan aja. Terus. Ini. Ya. C11. Kemudian. Di sini. Untuk BB. Ya. Teman-teman tinggal kopikan aja ini. Ya. Ini kopi. Ya. Kemudian taruh ini. Barisnya BB. Nah. Ini. Berarti dia pajak ke C berapa? C13. Ya. Atau kalau teman-teman pingin. Ini. Gak satu-satu. Kopikan dari sini. Ini. Ya. Lembur ya. Biarpun gak ada perubahan. Gak apa-apa. Kayak kemarin. Kopi sampai baris bawah. Ya. Kita cek sekarang penerga ini. CC pajaknya 49634. Kita lihat. CC 49634. Untuk D71. Kita lihat. Yang D71 pajaknya. Betul. Kemudian D dan AB ini tidak ada. Karena dia 0. Ya. Artinya. Penghasilan kena pajaknya. Lebih kecil dari penghasilan setelah. Di penghasilan brutunya. Lebih kecil dari pada PTKP-nya. Jadi tidak ada penghasilan kena pajaknya. Otomatis tidak ada pajak yang dibayar. Jadi gitu kawan. Indexment bisa digunakan untuk mengambil secara horizontal dan secara vertikal. Nanti di slip gaji juga gitu. Nah. Untuk slip gaji kawan. Karena sekarang kita ada pembayaran pajak. Maka ini sekarang kita modifikasi. Ya. Kalau kemarin kita punya slip gaji seperti ini. Maka sekarang kita punya format seperti ini. Ya. Jadi ini gaji sebelum pajak. Seperti hitungan biasa. Dari angka 12. Dikurangi total potongan. Kemudian kita berikan untuk baris pajaknya. Berarti nanti ini adalah gaji setelah dipotong pajak. Ya. Angka yang di sini. Kemudian baru kita bulatkan di bawah. Ya. Kita menggunakan round down. Kita tulis sama dengan round down. Kurung buka kita klik nih. Sel yang mau kita bulatkan. Nah. Berarti di mana? Di C24. Ya. Kemudian kita bulatkan dalam ribuan. Berarti tiga angka yang paling belakang kita buang. Formulanya kita tulis dengan main tiga. Maka tiga angka terakhirnya akan berubah jadi nol. Baru terbilang ya nanti seperti ini. Kawan. Teman-teman tinggal tulis saja. Sama dengan terbilang. Kurung buka. Kurung buka kita klik nih. Nah. Yang mau kita tulis terbilang ya. Selnya. Kurung tutup. Enter. Nah. Kemudian tambahin depannya. Proper. Tambahin kurung buka. Paling akhir tambahin kurung tutup. Supaya diawali dengan huruf besar setiap katanya. Nah. Untuk pengambilan nilai pajaknya juga sama. Kawan. Ya. Kita sama dengan indeks ya. Kemudian kita masuk ke sit pajaknya. Ya. Kita masuk ke sit pajak. Kita ambil ini pajaknya. Jadi kita block. Teman-teman boleh ambil dari sini. Boleh ambil dari sini. Ini sama ya. Ambil dari sini saja yang pertama. Kita block nilai pajaknya sampai nama terakhir. Ya. Kemudian tekan F4. Kalau sudah. Lalu match. Match kurung buka. Nah. Matchnya kemana sekarang? Matchnya adalah ke nama yang disilip gaji. Karena kita kerjanya kan disilip gaji. Berarti nama disilip gaji ini. G13. Ini jangan lupa ini. Matchnya. Nah. Nanti baru kita cari. Nama ini disip pajak itu ada di mana? Nah. Kita block lagi. Ini secara horizontal sampai nama yang terakhir. Jadi sama dengan yang dilaporan caranya. Ya. Sama. Cuman jangan lupa matchnya itu ke G13. Untuk yang disilip gaji kedua juga sama. Teman-teman bisa kopikan aja dari sini. Tapi jangan lupa nanti matchnya. Nah. Matchnya kita ubah ke G42. Itu aja bedanya. Itu. Nah. Kemudian yang terakhir kawan. Jangan lupa nanti di deskripsi. Sudah saya berikan link. Supaya teman-teman nanti bisa menuliskan terbilang. Ya. Jadi itu tolong di download. Di situ sudah diberikan arahan. Bagaimana cara masang add-innya. Ya. Sehingga kalau sudah terpasang di komputer teman-teman. Maka kalau ingin terbilang. Bikin terbilang. Teman-teman tinggal tulis aja. Seperti ini. Sama dengan terbilang. Kurung buka. Kita mau ambil yang kemana. Itu ya. Contohnya di sini. Saya bikin terbilang. Katakan saya mengambil yang di sini. Nah. Kita klik aja. Kurung tutup. Muncul ya. Tapi kalau teman-teman belum. Add-innya belum diambil. Belum dipasang. Tidak akan muncul. Munculnya error. Ya. Baik. Itu aja. Dari aplikasi gaji bagian lima. Yang merupakan bagian terakhir. Mudah-mudahan bisa diikuti. Kalau ada kesulitan. Artinya dalam. Arti formula tidak bekerja. Sebagai mana seharusnya. Teman-teman boleh kontak saya. Nomor saya ada di deskripsi. Oke. Silahkan di jabat. Nampak. Nampak. Nampak.